guys hari ini aku masak tom yum ini tom yum seafood ya ala ala aku rasanya enak banget seger kuahnya usah banyak basa basi kita langsung bikin aja ini dia bumbu halusnya udah aku ketik kalian tinggal liat aja aku halusin pakai food processor BL100 Omni Blade dari Mito ID ini keren banget guys sekali tekan langsung halus tambahin sedikit minyak ditutup ditekan ya gak dicelupin sih guys langsung diputer ya nah ini kita tunggu sebentar aja dan ini udah jadi guys kita lihat hasilnya ya seperti ini halus kan selanjutnya kita tumis bumbu halusnya ini casserole nya aku pakai yang size 20 ya nah aduk-aduknya ini aku pakai duo candy ini casserole sama duo candy nya dari Stein Cookware enak banget sama casserole nya ini kalau buat tumis-tumis gini itu gak lengket guys ini enak banget tuh ya kan ini tumis sampai harum udah nambahin semua bumbu kasih air seikhlas kalian kepala udangnya jangan dibuang ya guys ini aku mau bikin kaldunya tunggu sebentar baru diangkat kemudian dibuang nah setelah dibuang semuanya guys maksud aku kepala udangnya ya jangan kuahnya juga dibuang ya terus kita masukin bahan-bahan lainnya ini baso sapi nya aku udah penas ya resepnya ini aku bikin sendiri sendok sop nya bagus ya guys ini juga dari Stein Cookware kalian bikin sup atau masak sup gitu ini pakai sendok sop nya mantep banget tuh sekali ngambil jadinya banyak guys tadi baso ikan nya udah masuk sekarang jamur si meji ya guys baso ikan aku juga bikin sendiri kalian bisa lihat aku udah share videonya kira-kira gitu deh guys apa-apa bikin sendiri ya makan sama anak-anak juga lebih aman ya lebih sehat pastinya nah ini yang terakhir kita masukkan sari jeruk nipis ya biar makin seger tom yumnya buat kalian yang suka sama kecap ikan kalian boleh tambahkan ya satu sendok makan atau kalian suka minyak wijen ya monggo dimasukkan juga aku kurang suka sama kecap ikan guys karena aromanya ya aku kurang suka jadi di setiap masakan aku itu jarang banget ada kecap ikan oke kayak gitu ya selamat mencoba selamat mencoba